Peringatan Hari Buruh Nasional di Kota Bandung dikotori oleh aksi tak terpuji ratusan mahasiswa yang melakukan aksi merusak motor warga dan coret-coret tembok di kawasan jalan Singapur Bangsa Dago. 15 mahasiswa terpaksa diamankan aparat kepolisian karena diduga provokator. Aksi brutal dan tak terpuji dilakukan sekelompok mahasiswa saat perayaan Hari Buruh Nasional atau May Day di Kota Bandung. Aksi tak terpuji tersebut dilakukan mahasiswa saat melakukan aksi long march dari kawasan Jalan Cikapayang menuju Monumen Perjuangan dengan cara merusak sebuah motor dan coret-coret tembok di kawasan Jalan Singapur Bangsa Dago. Akibat aksi brutal tersebut sebuah motor milik warga yang tengah diperbaiki rusak parah serta tembok di sepanjang Jalan Singapur Bangsa menjadi kotor. Beruntung aksi tersebut dapat dihentikan aparat kepolisian yang datang ke tempat kejadian. 15 orang mahasiswa yang diduga menjadi provokator terpaksa diamankan dan dibawa ke Malpore Sabes Bandung. Menurut saksi mata sekaligus pemilik motor Bayu, kejadian tersebut berawal saat ada sekitar 4 orang mahasiswa berlari dan tiba-tiba merusak motornya yang sedang diperbaiki. Karena takut dirinya hanya bisa menyaksikan motor miliknya yang dirusak. Setelah merusak motor dan coret-coret tembok, mahasiswa pun sempat masuk ke dalam warung dan merusak isi warung yang menyebabkan kerusakan di dalam warung. Selain mengamankan 15 orang mahasiswa, polisi pun terpaksa membubarkan aksi mahasiswa tersebut.